Pasar Tangga Arung Kutai Kartanegara ini merupakan salah satu pasar tradisional tertua di Tenggarung yang hingga kini masih dimanfaatkan pedagang untuk berjualan. Rencana pembangunan kembali pasar Tangga Arung menjadi lebih modern disambut gembira. Namun para pedagang meminta agar saat pemindahan kebangunan baru mereka tidak lagi dibebani biaya. Pedagang yakin pembangunan kembali pasar Tangga Arung menjadi lebih modern akan meningkatkan minat warga untuk berbelanja. Pembangunan kembali pasar Tangga Arung Kutai Kartanegara ini merupakan pedagang kami ini supaya pelanggan itu enak belanja juga kan. Jadi kami ini ibaratnya ada manabus atau tidak lagi langsung masuk ke jahat lagi di seorang rumah yang sudah disediakan. Jadi habis sudah sedediakan yang kosong itu sudah bagus, permanen, nah barulah. Nah mana yang masuk duluan kan jadi tahap pulang. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyatakan revitalisasi pasar sudah lama direncanakan. Rencana Pemkap makin bulat setelah mendapat masukan dari berbagai pihak termasuk kalangan pedagang. Pasar Tangga Arung ini kan lama kami mempersiapkannya. Saya mendengar sana kemari masukan sehingga putusan ini juga dilandasi atas aspirasi banyak pihak. Dan nanti akan ada pusat UMKM di sana, ada pusat kuliner di sana, ada tempat cedera mata di sana, seperti itulah gambarnya. Pengerjaan pasar Tangga Arung menjadi lebih modern akan dimulai tahun 2023 dan ditargetkan rampung 2024. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara.